Dan pemirsa kami coba untuk kembali menghadirkan informasi di mana saat ini tengah berlangsung konferensi pers di Rumah Sakit Polri, Kermatjati, Jakarta Timur. Yang lain, terima kasih kedatangan teman-teman. Hari ini Kak Rumket akan menyampaikan langsung perkembangan situasi penanganan tim DVI dari Rumpit Polri. Untuk itu, untuk Dr. Musafak, Kak Rumket, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Atakan-Atakan Media, pada siang hari ini kami mencoba untuk merilis update data sampai saat ini terkait hasil pelaksanaan operasional DVI. yang pertama Danta Antemortem yang dilaksanakan dari tadi kemarin sore sampai siang hari ini di mana total keluarga yang melakor ke kami berjumlah 189 yang mana kemarin baru 191 jadi ada peningkatan kurang lebih 18 ya lebih sedikit Pak hari ini 200 212 mohon maaf ya, 212 jadi yang melapor ke kita sebanyak 212 tetapi hasil dari verifikasi ada yang double karena memang yang lapor untuk satu kurbat dengan nama yang sama itu ada 2 orang atau 2 bukan keluarga 2 orang ya jadi hasil dari verifikasi berjumlah 189 dari 129 ini yang bisa kami ambil sampel sampai siang hari ini berjumlah 152 jadi masih ada 37 anggota keluarga yang belum dapat kita ambil sampelnya karena memang waktu pas lapor tidak mengajak orang tua korban atau anak-anak korban ini ada peningkatan dimana yang kemarin 191 untuk sampai hari ini ada tambahan 21 yang melapor kemudian dari post mortem yang kemarin 48 kantong jenazah selama dari kemarin sore sampai tadi pagi bertambah 8 jadi total 56 kantong jenazah jadi pagi ini kita memeriksa 6 kantong jenazah dapat kami sampaikan dari 48 kemarin yang kita dapat ambil sampel DNA berjumlah 238 body parts kemudian yang ketiga pelaksanaan pendampingan psikologis jadi sedikit kami ralat yang kemarin kami sampaikan kegiatan trauma healing jadi istilah sekarang bukan trauma healing jadi pendampingan psikologis dan pada kesempatan ini kami ajak untuk sama-sama konferensi pes terakhir nanti ada yang ditanyakan untuk pelaksanaan pendampingan psikologis ada 20 psikolog yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini yang mana dari 20 tersebut dari Biro Psikologi MAPES PORI kemudian dari Psikologi Prodemetrojaya dari Psikologi Rumah Sakit PORI itu sendiri dan ada tambahan bantuan dari Psikologi TNI Angkatan Laut pulangi TNI Angkatan Udara Dispersi Angkatan Udara sampai saat ini sudah 53 keluarga yang dilakukan pendampingan dan bahkan tidak hanya dari keluarga uruban tapi juga dari petugas jadi siapapun yang perlu pendampingan akan dilakukan pendampingan itu sekedar informasi yang dilakukan yang kami lakukan selama ini dan dari teknis silahkan rekan-rekan untuk menanyakan untuk pendampingan psikologi nanti akan dijelaskan psikologita kemudian yang terkait dengan pelaksana operasi DVI nanti akan dijelaskan DVI Komander demikian dari saya silahkan kalau menjelaskan ada yang ditandakan terima kasih terima kasih terkait dengan apa yang ditandakan tadi tidak masuk dalam data manifest itu bukan ranah atau tanggung jawab kami jadi kami hanya menerima pengaduan atau laporan dari pihak keluarga yang merasa kehilangan keluarganya kemudian kita menerima jenajah yang ada di kanun jenajah jadi kalau ditanya kok tidak sesuai dengan manifest itu bukan kapasitas kamu tapi tidak mengacu ke daftar manifest perlu kami sampaikan ini ya nama-nama dan jumlah kita tidak mengacu ke sana tapi siapapun yang melapor contoh sampai saat ini sudah ada 212 yang melapor ke kita dan bahkan informasi ada 43 yang melapor di posko yang ada di Bangga Blitung jadi kita membuka posko di sana antemortem yang dilakukan bidokes Polda Bangga Blitung kemudian yang terkait dengan petugas yang dilakukan pendampingan ini ada beberapa yang dilakukan dan sampai saat ini pegawai airline jadi datang di posko pendampingan kemudian dilakukan pendampingan psikologis ada penjangan lagi ya ini silahkan dari psikologi untuk mengampaikan kondisi menyampaikan baik untuk kondisi pendampingan psikologis yang kami lakukan tadi seperti disebutkan bersinergi bersama TNI AU dan IMC kemudian dari psikologi Polri impunan psikologi TNI dan dari Polri kondisi keluarga yang bisa kami sampaikan jangkauannya luas jadi mulai dari yang bisa menerima maupun yang mungkin masih belum menerima belum bisa menerima informasi yang kami sampaikan saya rasa seperti itu kalau presentasi mungkin tidak bisa kami sampaikan secara angka karena kondisi psikologis jadi kami hadir siapapun dengan kondisi apapun sebenarnya baik itu mungkin datang untuk mengungkapkan rasa lelahnya curhatnya semacam itu akan kami terima akan kami dampingi begitu pula yang mungkin datang dalam kondisi masih belum bisa menerima jadi masih ada rasa sedih kecewa belum bisa menerima informasi belum bisa menerima keadaan pun juga ada yang datang dan kami lakukan pendampingan psikologis jadi pak boleh dikendaskan setiap dari 238 yang sudah di itu dari 48 kantong jenazah atau dari 56 total 56 jadi total 56 dimana sudah hari ketiga ya hari pertama kita menerima 24 kantong jenazah kemudian hari kedua 24 kantong jenazah juga dan hari ketiga ini ada 8 ya kita 8 dari 56 kantong jenazah ini sebanyak 238 sampel yang kita bisa ambil dan tentara mau diperiksa kalau sudah ada DNA dari keluarga apakah akan dikocokkan dikocokkan atau iya prosesnya apa yang disampaikan rilis sebelumnya jadi sistem pelaksanaan operasi GVI adalah dilakukan rekonsiliasi mencocokkan antara hasil pelaksanaan antemortem pengambilan data dari keluarga yang merasa kehilangan keluarganya dengan hasil pemeriksaan postmortem yaitu jenazah atau potongan urban yang dikirim ke postmortem dari hasil tersebut kemudian kalau ada kecocokan makanya semuanya diambil sebagai contoh antemortem sudah ada 152 sampel yang sempat kita ambil jadi kurang 37 artinya kita masih menunggu keluarga yang akan membawa orang tua dari korban atau putra-putrinya kemudian dari yang postmortem body part yang ada sejumlah 238 dan itu kita periksa DNA-nya dari hasil itu kalau ada kecocokan nah itu yang namanya terimplikasi ya untuk tadi saya sampaikan data antemortem itu berjumlah 212 yang melapor dari 212 yang melapor diverifikasi ternyata ada yang dobel dan ada 189 sebetulnya yang diduga korban ini data antemortem jadi yang melapor 212 itu yang disini informasi yang kita buka di posko antemortem di tanggap hitung ada kalau tidak salah 43 ini mungkin ya double juga mungkin double satu keluarga satu keluarga misalnya ada 2 yang diambil sambal ya satu keluarga itu ya satu kalau proses pengambilan tanggap itu boleh di posko yang bakar itu atau harus datang ke sini boleh kita membuka posko di sana dan bahkan kalau misalnya ada korban keluarganya ada di daerah lain di Surabaya kita membuka di sana karena kita punya bidang kedokteran dan kesehatan yang ada di Kolda Jawa Timur Jawa Tengah dan sebagainya kita untuk memberi pelayanan yang terbaik untuk memudahkan dari fiat keluarga disini 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 152 adalah sampel yang diambil dari sini yang melapor berjumlah 189 tadi yang saya sempatkan 189 dari 189 yang sudah hasil dari verifikasi dari 212 itu baru diambil 152 sampel DNA yang dari bangka berhitung akan dikirim ke Jakarta atau kemudian bagaimana perkembangannya pak jadi setiap hari dikirim dari babel dan langsung ke laboratorium DNA yang ada di Cipinang jadi semua pemeriksaan DNA itu dilaksanakan bukan di rumah sakit kita karena kita memang punya laboratorium DNA di kesehatan PORI USDOCOS PORI ini adalah organisasi subsatger laboratorium DNA yang menangani seluruh sampel-sampel yang mungkin dari wilayah iya terima kasih seperti pertanyaan kemarin sore saya kira jadi kita dia punya kapasitas untuk menganalisa bagaimana kondisi waktu kecelakaan kami sarap profesional melaksanakan fungsi operasi DVI yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi senajah atau body part yang dibawa ke sini ini siapa ini siapa karena senajah juga punya hak punya hak untuk bisa teridentifikasi dari 48 karton jenazah yang dikirim ke kita tidak ada tanda-tanda luka bakar tidak ada satupun body part yang terkesan adanya luka bakar hari ini sudah ada yang teridentifikasi lagi sudah ada yang teridentifikasi lagi untuk jenazah hari ini dilaksanakan pemeriksaan post-mortem yang 8 kantong jenazah nanti sore kita laksanakan rekon dan setelah habis selesai rekon pasti akan dirilis apakah ada yang teridentifikasi atau tidak jadi perluka bersampaikan untuk hasil pemeriksaan tiap hari kita akan merilis apakah ada yang teridentifikasi atau tidak sebagai contoh misalnya hari pertama kejadian selasa karena sudah ada data antemortem dan post-mortem dilakukan rekonsilasi sore ini kita rilis memang tidak ada yang teridentifikasi kemudian hari ketiga kemarin karena hasil rekonsilasi kemarin juga sudah dirilis hari ini juga nanti sore ada rilis terkait dengan hasil pemeriksaan post-mortem dan tambahan data dari antemortem kemudian kita nanti sore kita lakukan rekonsiliasi pencocokan hasilnya akan disampaikan nanti kita menunggu hasil DNA sekali lagi kalau tidak ada data baru baik dari hasil pendataan antemortem ya kalau post-mortem saya kira sudah selesai dilaksanakan kita melibatkan dokter forensik odontok liforensik ahli DNA dan sebagainya barangkali kalau ada data baru antemortem tambahan misalnya foto misalnya foto terkait dengan tanda-tanda medis atau tanda-tanda properti tanda-tanda medis contohnya misalnya foto yang salah satu borban kasus ini ada tato dan ada fotonya itu merupakan tambahan saya kira itu kalau tidak ada mungkin kita menunggu berhenti ada saya kira cukup untuk pagi ini saya kira oh iya kami dari rumah sakit rumah sakit Polri ini selama ini kita komunikasi dengan media selama ini kita menginformasikan kepada masyarakat umum tapi kita belum pernah menyampaikan secara langsung dengan keluarga rentana kami akan menyampaikan perkembangan dan teknis langsung ke keluarga baik semua pihak dari penampingan psikologis dari tim DPI itu sendiri dari rumah sakit mungkin dari Ustadz dan sebagainya kita akan tersedanakan seperti itu nanti menunggu jam berapa dan mungkin demikian dari kami dan terima kasih atas kerjasamanya dan saya kembalikan ke Pak Selamat Terima kasih atas kehadirannya kita menunggu bagaimana jadwal beliau untuk bersama-sama keliling ke dapur rumah sakit untuk menyampaikan kinerja rumah sakit dan terima kasih Selamat siang Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat menikmati